Intro Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Eflab Di video kali ini gue bakal membahas build dari si Fuxuen ya guys ya Ini Persevation GG parah asli Pokoknya the next level Gepard guys Jadi kalian yang masih bingung untuk cara ngebuildnya kayak gimana Terus team comnya bagusnya sama siapa Nanti gue bakal bahas lengkap di video ini Jadi tonton videonya sampe habis guys Kita langsung aja let's go mama Nah kita bakal bahas kitnya Fuxuen terlebih dahulu guys Nah untuk pertama-tama kalian itu harus tau skillnya guys Baca dulu dari skillnya Skillnya ini bisa mengaktifkan yang namanya itu metric ya guys Ya gue namain M.O.P Nah M.O.P ini bisa mengakibatkan seluruh rekan tim di Fuxuen akan membagikan 65% dari semua damage yang diterima mereka kepada Fuxuen Jadi kalau ada sele kena damage Nah 65% damage nya itu bakal ditransfer ke si Fuxuen selama 3 giliran Nah disini ada keterangan lagi semua damage yang diterima mereka pada Fuxuen sebelum damage ini ditahan oleh efek shield apapun guys Nah jadi selama 3 giliran ya guys ya Kalau misalkan 3 tabokan sama musuh 3 giliran musuh itu masih ketahan guys Nah terus kalau misalkan kita berada di area metric Nah si karakter kita itu bakal terpengaruh oleh status knowledge Dimana status knowledge bisa nambahin HP karakter kita plus bisa nambahin kritika rate guys Nah efek ini tuh kalau Fuxuenya meninggoy bakal gak akan aktif Jadi Fuxuenya harus dalam medan pertempuran Nah itu untuk skillnya guys Nah untuk tekniknya Nah tekniknya itu bisa langsung aktifin metric of precision ya guys ya Gitu guys untuk teknik Nah untuk talent Nah talentnya ini unik guys Nah talentnya ini kalau kalian HP Fuxuenya di bawah 50% Bakal memulihkan HPnya guys Selama sebesar 87% ada 1 kali guys Nah kalau misalkan stacknya ini bisa sampai 2 kali Nah kalian itu ngumpulin stacknya pake ultimate nya guys Jadi kalau kalian ulti bakal ada stacknya 2 Nah kita bakal langsung praktek aja ya guys ya Nah disini itu kalau kalian skill bakal ngeaktifin yang tadi Tuh langsung ya guys ya Meningkatkan crit rate dan Meningkatkan crit rate yang ada di area sama MAC HP Kalau skill ya Fuxuen Nah kalau misalkan dia ini guys ultimate Nah ultimate ini bakal ngisi stacknya guys Nah ini kan ada 1 nih Ada 1, 2 nih stacknya Kalau kita ultimate jadi 2 guys Nah stacknya jadi 2 kalau ulti nih Nah kalau misalkan ini HP Fuxuenya di bawah 50% Nah ini si stacknya ini akan berkurang 1 guys Kita harus nungguin dulu si Fuxuenya HPnya di bawah 50% Bakal ngeheal sendiri Nah ini bakal ambil dari skill yang ini guys Talent Nah ini guys Udah ada keterangannya ya guys ya Epek ini tidak dapat review saat menerima serangan mematikan Nah ini guys Bakal ngeheal lagi Nah ini kalau biar Fuxuenya ngeheal terus Nah kalian itu harus cepet-cepet ulti Biar ngisi stacknya guys ya Nah itu untuk penjelasan kit dari Fuxuen ya guys ya Nah kita bakal bahas masalah trash guys Nah ini prioritas trash yang harus kalian naikin terlebih dahulu Udah pasti kalian buka cabang-cabangnya guys Nah kalau kalian mau pengen hemat Kalian buka ini aja yang mag HP Attacknya kagak usah dibuka guys sama kritika red Nah ini bukan nih Maka HP ini wajib dibuka sih Pokoknya cabang kesini sampai sini Cabang kesini sampai sini guys Nah terus ini ada kritika red Gak usah dibuka Kalau kalian gak perlu Nah kalian ini sampai efek crash doang Nah ini Kalian si crit red gak usah dibuka Nah kalian kesini aja nih Naikin trashnya Jadi prioritas trash Udah bener Udah Tahu kan guys ya Jangan naikin crit red Kalau kalian mau hemat Soalnya ini lumayan naikin crit red Juga ini bro 160 ribu plus bahan Soalnya kita gak nyari damage di si Vuxuen Nah untuk prioritas trash Untuk di ininya guys ya Normal attack sama brush Kagak usah dinaikin Menurut gue kalau kalian pengen hemat Nah kalian fokus aja di Talenta dan Skillnya guys Soalnya ini skillnya bakal nambahin HP karakter kita Ya guys ya tim kita Plus nambahin crit rednya makin tinggi Kalau level 12 ini bisa sampai 12% crit red Nah terus ini guys Naikin juga agar Si pemulihan HP dari Puxuenya Bakal makin gede juga Nah itu guys ya untuk prioritas stress Gue udah jelasin Nah kita bakal masuk Ke masalah relik terbaik guys Oke guys disini gue bakal bahas relik terbaiknya Puxuen guys Nah sebelum ke relik terbaik Gue bakal konsepin dulu Berapa stat yang gue butuhkan Untuk Sampai Puxuen ini jadi Jadi gue gak akan nyari-nyari lagi Nah gue rekomendasikan Dan untuk HP di atas 6.000 guys Cari Puxuen ini minimal HPnya di atas 6.000 Kalau kalian senjata F2P Tapi kalau kalian bisa Lebih dari 6.000 Lebih bagus guys Terus kalian perhatikan juga Epec crash ya guys ya Soalnya si Puxuen ini Kalau bisa Jangan sampai Kena CC Nah Epec crashnya itu Kalau bisa kalian Di atas 50% ya guys ya Agar Si Puxuen ini Lebih Lebih aman Gak kena CC Terus Nah terus Kalian defense Kalau bisa di atas 1000 guys Untuk defense nya Puxuen Nah terus Yang terakhir yang penting Ini SPD guys SPD ini Kalau bisa di atas 130 Kalau bisa Soalnya dia Harus sering nge-skill guys Agar dia bisa Cepat ulti juga Dan Tim kita bisa lebih aman Jadi dia harus SPD nya Kalau bisa di atas 130an lah guys ya Dari 130 Sampai 140 Itu udah GG parah guys Nah itu guys Gue udah kasih tau Berapa minimal stat Yang harus kalian cari Nah kita bakal bahas Relic terbaiknya guys Nah untuk relic terbaik Udah pasti kalian pake 2 set Yang nambahin HP Soalnya scaling Puxuen itu Dari HP ya guys ya Nah jadi ini pake Logoves disc clip ya guys ya Nambahin 12% HP Terus 2 set lagi Kalian bisa pake Yang SPD Bisa pake Yang guard Yang ini juga Masih masuk 2 set Nah kalian pake 2 set 2 set aja Nah untuk Ornamennya Kalian bisa Ada 2 opsi Kalian bisa pake Yang namanya Broken kill Yang dimana Dia bisa Namain epic race Plus Namain crit damage Untuk anggota party kita Terus kalian juga Bisa pake Yang namanya Itu Angelus Angelus ini Nambahin HP 12% Plus Kalau si Puksuannya SPD nya 120% Bakal nambahin 18% 8% Attack Si Angelus ini guys Nah kalian pake 2 opsi itu Nah untuk penempatannya Gimana bang Nah untuk penempatannya Kalau yang normal Normal ya guys ya Gue ini disini Udah pasti SPD guys Soalnya buat ngejar SPD tinggi Kalau disini Gue udah pasti Pake HP Disini juga Pake HP Disini udah pasti Energy Regeneration rate Soalnya dia juga Ultinya Costnya itu lumayan juga nih 135 Jadi wajib banget Pake energy Agar dia bisa Cepet ngisi Stacknya guys Agar saat HP Puksuan di bawah 50% Itu selalu Ready Untuk Poinnya guys Agar dia bisa Mulihin HP Nah mulihin HP Harus dari ulti Nah makanya Energinya Harus tinggi Juga guys Nah itu dia guys Untuk relic terbaik Dan penempatannya Guys Oke guys Kita bakal bahas Lycon Ter the best Buat si Puksuan Nah untuk Lycon terbaik Puksuan Untuk para Free to play Yang gak gaca Lyconnya guys Nah kalian bisa Pake Lycon Senjata Herta Yang gratis Dan bisa kalian Beli Pake Herta Bond Asal kalian Rajin Simulated Universe Kalian itu bisa R5 Dia itu bisa Namain Epic Crash Terus ada Tambahan Shield Selama 2 Giliran Nah kalau Misalkan Musuhnya Dalam keadaan Shield Dia itu Bakal Mengurangi Damage Yang diterimanya Sebesar 24% Kalau kalian R5 Nah kalian Ini udah Pasti Punya Semuanya Kalian Tinggal Beli aja Di Toko Herta Nah untuk Senjata Selanjutnya Kalau kalian Punya Landau S5 Nah kalian Bisa Pake Disini Dia bisa Nengkatin Peluang Pengguna Untuk Terkena Serangan Dan Di saat Bersamaan Mengurangi 24% Damage Yang Diterima Tapi Saran Gue Mending Kalian Pake Senjata Si Herta Aja Gratis Kalian Bisa Beli Di Toko Herta Kita Bakal Bahas Senjata Terbaiknya Yaitu Adalah Senjata Signature Si Already Sun Here Eyes Nah Untuk Pasifnya Ini Dia bisa Nengkatin 20% 24% Mark HP Pengguna Ini Mantep Banget Terus Base HP Lihat 1270 Ini Mantep Banget Plus Bisa Meningkatkan 12% Energy Regeneration Rate Wah Ini Mantap Parah Terus Saat HP Pengguna Berkurang Damage Yang Diakibatkan Seluruh Rekan Tim Akan Meningkat 9% Selama 2 Giliran Saat Setiap Gelombang Pertempuran Dimulai Bakal Memulihkan HP Seluruh Rekan Tim Sebesar 80% Dari Masing-masing HP Mereka Yang Sudah Berkurang Ini Mantep Banget Kalau Saran Gua Kalian Gacha Puksuan Plus LC Nah Jangan Gacha Puksuan S1 Itu Nambah CDM Doang Nah Mendingan Yang Ini LC Ini Worth it Banget Banyak Benefit Kalau Menurut Gua Tapi Kalau Kalian Mau Gacha Sama S1 Yang Bisa Nambah Critical Damage 30% Boleh Terserah Tapi Saran Gua Kalian Mendingan Gacha Puksuan Plus LC Nah Itu Untuk LC Terbaiknya Nah Untuk Tim Terbaiknya Sendiri Ada Beberapa Tim Yang Menurut Gua Ini Tim Anti Mati Guys Yaitu Salah Satunya Adalah Tim Dari Ini Yang Gua Udah Tunjukin Di Layar Ada Blade Bro Puksuen Dan Luoca Nah Kalian Ini Tim Auto Dan Pasti Gak Akan Mati Kalo Misalkan Buildnya Udah Jadi Guys Nah Disini Komplete Banget Timnya Disini Ada Harmony Yang Bisa Ngebab Banyak Bab Si Bronya Bab Kebon Guys Plus Crit Threat Kalo Misalkan Crit Issue Ada Dari Puksuen Terus Misalkan Si Blade Rawan Mati Ada Puksuen Yang Ngebackup Nah Yang Terakhir Adalah Healer Terbaik Kita Yaitu Ada Luoca Dimana Dia Bisa Ngeheal Otomatis Plus Bisa Menghapus Dibab Guys Ini Parti GG Parah Untuk Si Blade Plus Dia Juga Bisa Menghapus Bab Musuh Guys Pokoknya Ini Mantap Party Kalian Bisa Coba Party Ini Nah Untuk Buildnya Kalian Bisa Lihat Nih Gue Udah Jadi Parti Yang Ini Blade Udah Pake LC Trash Nah Ini Guys Udah Jadi Blade Nih Kalian Blade Speednya 144 Ada Bronya Yang Bisa Mendahulukan Aksi Nah Bronya Kalian Pake Signature Gacor Pokoknya Nah Ini Bronya Speednya Segini Mantap Pake Signature Udah Luoca Signature Kalo Bisa S1 Pokoknya Ini Party Bakal Gacor Parah Si Blade Bakal Menjadi DPS GG Wepret Pake Party Yang Ini Nanti Gue Bakal Coba Nah Gue Bakal Rekomendasiin Party Yang Kedua Nah Party Yang Kedua Kalian Bisa Pake Marty Mono Quantum Nah Disini Agak Ada Harmoni Kekurangannya Party Ini Cuman Si Puksuan Ini Kalo Bisa S1 Biar Dia Bisa Jadi Semi Semi Harmoni Plus LC Nah Terus Si Shield Udah Pasti Dia Bikin Tagnus Musuh Plus Dia Juga Bisa Ngurangin Defense Guys Terus Untuk Si Link Nah Dia Bakal Menghapus Debuff Kalo Misalkan Karakter Kita Ada Yang Kena CC Plus Bisa Ngeheal Juga Nah Menurut Gue Ini Mantep Juga Nah Kalo Kalian Gak Dapet Link Susah Kalian Masih Bisa Ganti Amal Wocha Atau Si Natasha Guys Yang Penting Dia Bisa Menghapus Debuff Soalnya Penting Di Sebuah Team Ada Karakter Yang Bisa Menghapus Debuff Nah Itu Contohnya Si Natasha Bailu Eh Bailu Natasha Teru Lucha Sama Si Link Guys Nah Itu Dia Untuk Parti Kedua Terbaik Kita Bakal Masuk Parti Ketiga Nah Untuk Parti Yang Ketiga Menurut Gue Pungsuan Ini Masuk Ke Parti Manapun Soalnya Dia Tugasnya Itu Penting Banget Job Menjadi Team Yaitu Menahan Damage Plus Mencegah Karakter Kita Itu Mati Konyol Atau Mati Kena One Shot Guys Jadi DPSnya Mau Siapapun Persepation Adalah Pungsuan Kalau Kalian Gak Mau Meninggoy Dan Mati Konyol Mau DPSnya Si Yan Jing Mau DPSnya Jingyuan Mau Ininya Si Siapa Ini Dan Heng Il Siapapun DPSnya Dia Bisa Berguna Di Semua Party Terus Kalau Kalian Ada Lu Oca Disini Udah Pasti Karakter Katian Bisa Auto Mainnya Ini Mau Sele Mau Bled Siapapun DPSnya Bisa Auto Soalnya Udah Gak Mungkin Mati Lu Punya Kuasa Asli Aman Untuk Rekomendasi Party Tapi Party Terbaik Menurut Gue Tadi The Best Atau Kalian Mau Masukin Kapka Juga Bisa Sebenarnya Gue Bakal Coba Partinya Yang Si Bled Di MOC Kita Tes Nah Disini Gue Bakal Tes Full Auto Kalian Keluarin Barrier Terus Ini Bronya Dan Si Bled Gak Jebret Gumpaman Gue Disini Gak Ngeklik Apapun Suruh AI Yang Jokin MOC Aman Gak Akan Mati Kita Lihat Sampai Si Itu Sampai Si Ini Beres Run Ini Beres Udah Pasti Ini Auto Guys Pokoknya Semua Auto Gak Akan Ketakut Mati Kalo Ke CC Aman Ada Luoca Yang Bisa Menghapus Dibab Yang Penting Efek Crash Luoca Tinggin Lagi Udah Pasti Aman Party Guys Guys Apalagi Si Blade Kan HP Ngurangin Terus Aman Ada Si Luoca Sama Fuxuen Udah Overkill Arti Asli No Die Kalian Bisa Lihat Sendirilah Betapa Dasyatnya Luoca Sama Fuxuen Kalo Udah Udah Pertahanan Terbaik Yang Ada Di Horncast Sarel Tuh Semua Auto Guys Mantap Blade Guys Lihat Tuh Meninggoy Trotter Satisfying Begini Boom Aduh Mantap Boy The The Brain Bro Anjay Aman Gak 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 Untuk Satu Kali Lihat Guys Bro Bro Nya Bakal Ditusuk Lihat Tuh Ah Kesepuksuan Kalo Misalkan Sisi Bro Nya Geli 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 Asli Gak Kerasa Banget Ini Puksuannya Enoy Plus LC Mantap Asli Anjay Auto Johnny Boss Healing Lifesteal Area Barrier Wah Ini Senyum Guys DPS Harmoni Aman Jaya Gak Akan Ada Kejadian Lagi Tingyun Kena Geprek Kalo Kalian Punya Puksuan Aman Guys Anjay Flat Cross Mantap Lanang Nih Boss Senggo Dong Anjay Langsung Meninggal Nah Itu dia Untuk Masalah Partisi Puksuan Satu Aja Nanti Kalian Cobain Masalah Sile Silver Warp Sama Baru Sudah Menok Guantum Gua udah nunjukin party yang lain yaitu party yang sama si Gled guys. Saran gua kalian yang gak punya luoca, yang gak punya jepard, gak capuk suen guys. Agar kalian bisa survive di konten-konten endgame Honkai Starel. Soalnya dia hero bagus, persupasian paling the best kalau menurut gua untuk saat ini. Dan saat rilis sesuai dengan ekspektasi ya guys ya. Dia bisa menahan damage-damage mematikan guys. Nah kalau kalian udah punya luoca sama jepard gimana bang? Nah kalau kalian pengen auto guys ya MOC atas dan bawah. Kalian kalau punya tiga-tiganya udah pasti auto guys. Ini puksuen di bawah jepard. Udah party kalian itu udah pasti auto guys. Soalnya ini pertahanan terbaik. Dua persupasian terbaik kalian punya. Kalian bawa di atas-bawah kalian bisa auto. Tapi kalau kalian mau hemat primogem. Kalau punya luoca sama jepard. Kalian masih aman lah. Untuk yang lainnya kalian bisa pakai Marsepan atau MC Fire. Nah kalau ada yang nanya lagi bang. Mendingan gaca puksuan C1 atau gaca LC. Kalau gua pribadi udah pasti gua puksuan C0 plus LC. Gua mending skip C1. Kecuali gua punya jet banyak. Gua gaca tuh dua-duanya LC plus S1 guys. Soalnya si LC ini benefitnya menurut gua lebih banyak guys. Dibandingkan S1nya. Terus S1 itu kalian harus melewati dulu. Yang namanya si karakter-karakter standar guys. Sebelum kalian ke S1 kalian harus lewati dulu. Himeko, Weld, Bronya. Jepard. Terus Clara, Yancing, dan Bailu. Kalau kalian siap untuk melewati semua itu. Gas. Gaca S1nya guys. Tapi kalau gua emang gak siap. Mending kalah Red Op LC guys. Karena Red Op LC. Gua masih banyak karakter standar. Masih kepake. Tapi kalau misalkan. Gua kalah Red Op di puksuan. Kalau dapet Ayang Himeko. Wah berat guys. Ayang Bailu. Berat. Jadi gua mending LC aja guys. Jadi gitu aja guys. Untuk videonya. Semoga bisa membantu kalian. Untuk nge-build puksuan ya guys ya. Untuk keperan konten-konten endgame. Di game Honkai Star Hell. Thank you yang sudah menonton. Jangan lupa like, di komen, dan di subscribe. See you next time. I miss you.